Pertama, beliau mengarahkan tentang siapa bola di kita agar maju, kemudian agar bagus, agar sesuai dengan masyarakat karena siapa bola adalah salah satu olahraga yang digemari dan kita yang orang rakyat. Kemudian kami diberikan kesempatan untuk melaporkan pertama perkenalan pengurus kami dengan EXO, kedua melaporkan tentang persiapan Piala Dunia U20 2021. Pertama, masalah pemain, siapa pemainnya, kemudian kami jelaskan bahwa pemainnya ada sekarang di U19 yang sudah memang ada list-list nama yang akan main nanti, dikama dengan Garuda Selek yang sekarang sedang berlatih di Birmingham. Kemudian bagaimana pelatihannya, kami sampaikan bahwa mereka sekarang kemarin ke klub untuk terus mendapatkan pertandingan, kemudian juga nanti ada uji coba-uji coba sampai tahun 2020 bulan Maret. Itu banyak sekali, ada 12 uji coba dengan negara-negara yang mempunyai kategori dengan nilai tipa tinggi ya, apa dengan Iran, dengan Arab, Tugas Kristan, kemudian Neb, dan sebagainya. Kemudian juga beliau sampaikan kalau bisa memang sudah dipersiapkan dari sekarang pemain tersebut, sehingga mereka menjadi satu untuk persiapan main nanti. Yang pertama, yang kedua berkaitan dengan jaminan pemerintah Indonesia yang diminta oleh FIFA untuk dilaksanakan untuk tindakan yuti. Baik itu kemudian mereka masuk ke sini membawa-barang barang-barangnya seperti far nanti akan dibawa, dikembali lagi jadi tidak kena pajak, kemudian bisa bagi yang datang, official, pemain, lain sebagainya. Kemudianlah dengan dia bawa uang, karena FIFA kan akan bayar langsung pelatih, maaf, pelatih, apelatih, wasit, lain sebagainya, itu tidak mau kena pajak. Kemudian dengan koinpo, yaitu masalah-masalah telemukifikasi, baik itu fiber optik, kemudian kemudian lainnya untuk bisa mengakses, sehingga itu diminta dan Presiden rupanya sudah tahu akan hal itu. Kemudian yang berikut berkaitan dengan revitalisasi impres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan siapa bola, kami menyampaikan mohon Presiden supaya bisa memerintahkan para menteri terkait, terkaitan dengan isi impres tersebut. Lalu kami meminta kerjasama tambahan dengan, pertama dengan Menteri Pariwisata, berkaitan dengan istrinasi pariwisata yang nanti akan disiapkan dengan diperkaitan tutup bola, kemudian dengan Menteri Tenaga Kerja. Kami meminta ke beliau, mohon agar bisa para mantan pemain, mantan wasit, mantan pelatih bisa ada pekerjaan tetap nanti apa beliau, mereka sudah purna berada di lingkungan Presiden rupanya kebolaan, sehingga tidak seperti sekarang, banyak yang memang hidupnya tidak pas lah gitu. Dan beliau menjadi perhatian tadi oleh beliau, kemudian yang berikut masalah pembangunan kantor PSSI, nah ternyata keinginan juga kita berada di sekitar Jakarta. Saya minta beliau nanti bagaimana bisa memerintahkan Menteri ATR BPN, karena beliau tadi menyampaikan supaya fondasi dengan Melkora, kemudian dengan pembangunan daripada kantornya juga gitu. Jadi kira-kira itu, intinya beliau ingin penyelenggaraan Piala Dunia 2021 bisa tersenggara dengan baik, tapi bukan tersenggara saja, tapi juga dengan prestasinya, ya? Oke? Pak, kita kongres tahunan, gimana Pak? Apakah ada? Pak, makan, makan. Terima kasih.